Pembangunan bendungan utama harus diselesaikan sesuai dengan urutan yang telah direncanakan. Pertama, sungai Solo dan anak-anak sungai di blokir untuk coverdamp utama dan aliran sungai dialihkan ke saluran pengalian. Setelah pengaringan dan pengalian dasar sungai, tanggul bagian kiri mulai dikerjakan. Setelah penyelesaian tanggul bagian kiri, dilanjutlah bagian kanan. Selama waktu ini, jalur air pun selesai dibangun. Ketika tanggul bagian kiri dan kanan mencapai ketinggian 135 meter, saluran pengalian ditutup dan air sungai dialihkan ke saluran air. Kemudian tanggul bagian tengah bendungan mulai dibangun. Spillway juga selesai pada saat bendungan utama selesai dibangun. Mari kita lihat konstruksi bendungannya. Bendungan diselesaikan dalam urutan sebagai berikut, yaitu pertama coverdamp dan bendungan utama yang terdiri dari zona inti, zona filter, zona transisi, dan zona bebatuan sampai ketinggian 142 meter. Pekerjaan tanggul dilakukan oleh pekerja Indonesia dengan menggunakan alat berat. Pada saat yang sama, pekerjaan konstruksi spillway dilakukan di tepi kiri bendungan. Mulai dengan pengalian jalur, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan beton, dan terakhir pemasangan kerbang pengandali di jalur tersebut. Pada spillway di sebelah kiri ujung bawah bendungan dilakukanlah penuangan pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Jalur air pun juga mulai dibangun, terdiri dari intake, gate operating shaft, search tank, tunnel, penstock line, dan river outlet. Pemasangan beton dan pemasangan kerbang masuk dalam urutan tersebut. Beton pun mulai ditempatkan di bagian atas. Terima kasih telah menonton! Penstock pun dipasang cara dilas untuk pembuangan air. Terima kasih telah menonton! Pemasangan beton di terowongan dan instalasi penstock pun selesai dilakukan di saluran masuknya air. Sementara itu, pembangunan rumah pembangkit di kucing hilir jalur air pun dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 Bengkel melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan yang sangat diperlukan untuk pembangunan tentungan. Beberapa dari pekerjaan ini sederhana tetapi sangatlah penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bulan Juli 1988, tanggul kiri bendungan Induk mencapai ketinggian 135 meter. Pada tanggal 2 jugi, terowongan pengalian bagian tengah bendungan ditutup dan dikinjau langsung oleh Presiden Soeharto. Aliran sungai telah dialihkan melalui telur air yang telah selesai dibangun. Saat pembangunan, banyak pekerja yang pulang ke rumah saat senjahari. Mereka lelah tetapi tampak gembira. Pembangunan, banyak pekerja yang pulang ke rumah saat senjahari. Pembangunan pendungan Wono Gear di sungai seluruh menghabiskan waktu tiga setengah tahun. Kendungan tersebut kini telah melengkapi pengalian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1988, gerbang telur masuknya air mulai ditutup dan mampu menampung 735 juta meter kubik air di dalam waduk. Rumah-rumah kosong, jalan raya, dan lahan pertanian yang dulunya penuh sesat dengan orang-orang. Kini telah menghilang di bawah air pendungan untuk selamanya. Rumah-rumah kosong, jalan raya, dan lahan pertanian yang dulunya penuh sesat dengan orang-orang kini telah menghilang di bawah air pendungan untuk selamanya. PEMDIMAR Rukanchik PEMDIMAR RUITAN PEMDIMAR RUITAN PEMDIMAR RUITAN Terima kasih telah menonton